Mengawali bulan Ramadan 2023, Pedangdut Nasar Fahad Awad Sungkar atau King Nasar membagikan kabar memilukan. Mantan suami Mustalifa tersebut mendadak jatuh sakit dan terpaksa mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tak terlihat canda dan raut jari yang menghiasi wajah pelantun seperti mati lampu tersebut. Jika biasanya King Nasar selalu terlihat begitu enerjik di media sosial maupun di televisi, kali ini ia hanya bisa terkulai lemas di atas seranjang rumah sakit. Mendadak tribunan istudia hiburan tanda air seolah sepit tanpa adanya aksi enerjik yang selalu ditampilkan oleh King Nasar. Dirawat di sebuah rumah sakit, kondisi kesehatan King Nasar tiba-tiba drop. Pedangdut tersebut tak memberikan informasi lebih jelas mengenai penyakit yang diidapnya. Ia hanya mengenggah momen dirinya sodang berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Yang lebih memperhatikan lagi tribunan usia 35 tahun itu sampai harus menggunakan selang bantuan pernafasan. Tidak hanya terlihat ada selang pernafasan, tampak pada beberapa bagian tangannya pun harus dipenuhi infusat. Melalui akunin Zagravia, Nalsar berharap segera sembuh dari penyakitnya tersebut. Dalam unggahan itu tribunan usia, Nalsar hanya menjelaskan bahwa dirinya saat ini dimintai untuk beristirahat. King Nasar mengaku tak ingin terlalu lama mendapatkan perawatan. Ia memohon kepada Tuhan tribunan usia agar segera dipulihkan dari penyakit yang diidapnya saat ini. Ia memohon kepada Tuhan tribunan usia, Nalsar berharap segera dipulihkan dari penyakitnya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!